Banjir menjadi masalah tahunan yang selalu meladat tanah air setiap musim hujan tiba. Musim banjir kerap merendam sejumlah daerah di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Tingginya curah hujan disertai dengan sistem drainase yang kurang optimal membuat bencana banjir terus berulang setiap tahun. Akan tetapi Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang harus dihadapkan dengan ancaman banjir tahunan. Di Belanda banjir juga menjadi salah satu persoalan, namun bedanya mereka menanganinya dengan serius persoalan tersebut. Seperti diketahui, sepertiga wilayah negeri kincir angin ini berada di bawah permukaan laut dan dua per tiga rentan terhadap banjir. Menurut catatan pada abad ke-13, setelah puluhan tahun dilanda bencana banjir dan badai, penduduk Belanda mulai mengatur kebutuhan bersama untuk menjaga agar air tetap mengalir dan mengembangkan strategi serta cara untuk mengatasi banjir. Salah satu inovasi pengelolaan air itu adalah kincir angin polder yang baru tercipta pada abad ke-14 yang hingga kini menjadi ikon Belanda. Kincir angin ini mampu memompak air keluar dari rawa dan menciptakan petakan lahan kering. Seiring berjalannya waktu, sekitar 3.000 kincir yang dikelilingi tanggul pun berhasil dibuat. Sejak itulah, Belanda kemudian menjadi terkenal karena mampu mengelola permasalahan banjirnya. Sempat merasa aman selama berabad-abad karena adanya tanggul, awal 1953 negeri kincir ini pun mendapat musibah ketika bendungannya diterobos air laut dan membanjiri 2.000 km daratan dan menewaskan hingga 1.800 jiwa dalam waktu semalam. Setelah banjir besar tersebut, Belanda melipatgandakan upaya mereka untuk mengatasi ancaman dari laut dan menciptakan sistem pengendalian banjir raksasa yang dikenal sebagai Delta Works. Mendirikan 9 bendungan dan 4 penghalang badai untuk menutup muara yang secara substansial mengurangi garis pantai Belanda sekitar 700 km. Inti dari proyek ini adalah gagasan untuk menahan air yang ada dapat dialokasikan untuk menampung banjir dengan aman. Tanggul dan penghalang lainnya disingkirkan dan saluran banjir serta dataran banjir diperluas dan diperdalam. Bukan hanya melindungi dari banjir, Delta Works juga berfungsi menyediakan air minum segar dan irigasi untuk keluarganya. Delta Works bahkan diakui sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia modern oleh American Society of Civil Engineers. Tidak puas dengan pencapaiannya menangani banjir, Februari 2014 lalu Belanda membangun proyek Room for the River yang berguna untuk menurunkan dataran banjir, memperlebar sungai, dan saluran samping sehingga memberi sungai ruang untuk menampung lebih banyak air. Karena kembali pada prinsip dasar hukum alam, sungai dalam kondisi tertentu pasti akan meluap karena itulah harus disediakan ruang luapan. Dengan menyediakan ruang untuk banjir, maka banjir tidak lagi menimbulkan kekhawatiran dan penderitaan di Belanda untuk jangka waktu yang sangat panjang.